oke balik lagi di channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di tangan saya sudah ada test pen disini test pennya ini berbeda dibandingkan dengan test pen test pen jaman dulu ya nah test pen disini sudah ada layar lcd nya oke ini dari brand daily link pembeliannya sudah ada di deskripsi langsung aja kita lihat seperti apa barangnya oke kita singkirkan dulu ini dia jadi si test pen ini ujungnya ini bentuknya kayak obeng negatif mungkin sengaja dibuat agar memudahkan untuk pengetesan kemudian disini ada layar lcd ya dan menampilkan nanti seperti apa tampilannya kemudian disini ada spesifikasi pendeteksinya itu bisa dari 12 sampai dengan 250 volt ac maupun dc nah tentu kita tahu bahwa test pen yang kita punya dulu adalah hanya bisa mendeteksi warn ac saja dan menyalakan lampunya saja disini ada spesifikasi tambahan yaitu bisa mendeteksi tegangan 12 sampai dengan 250 volt itu bisa ac maupun dc nanti ditampilkan di layar ini nah di ujung sini ada dua seperti tombol tapi ini bukan tombol sepertinya ini seperti membutuhkan grounding dari tangan kita jadi tangan kita tidak perlu ditetekan ini cukup ditempelkan seperti ini aja nah untuk tombol yang pertama yang ini yang bagian ke yang tengah ini merupakan kalau dari spesifikasinya ini adalah induktansi ten ya induktansi test ya sedangkan yang atas adalah direct test katanya begitu nanti kita lihat seperti apa penggunaannya oke dan ini tidak memerlukan baterai sama sekali ya jadi jangan takut ini kehabisan baterai alat ini tidak menggunakan baterai sama sekali dan ini bisa nyalakan apa mungkin dari ngambil dari tegangan yang diambil dari positifnya dan groundingnya dari tangan kita oke langsung saja kita tes percobaan pertama kita pasang ke tegangan AC dulu oke disini sudah ada stacker ya atau terminal listrik kita coba cek ke disini ada bagian ya ini stacker dari Xiaomi nah kita disini ada tengah-bagian tengah kita cek dulu ini untuk mendeteksi oke nah jadi kalau kita colokan maka yang keluar adalah tanda listrik seperti ini sorry sebentar nah nah oke kemudian yang kolok yang atas tidak muncul sama sekali oke tebakannya mungkin ini untuk mendeteksi AC kayaknya ya AC yang ini DC kayaknya seperti itu oke kita cek lagi ya ini cuma menampilkan tanda listrik seperti ini aja oke kemudian kita coba ke fasa ini pasangnya harusnya yang atas ya salah satu netral dan ini grounding oke kita cek oke kita cek disini saya sudah colokan ke fasa ya ke bagian fasa maka yang terbaca disini sama ya oke seperti ada angka 12 ya kayaknya oke ini sensitif sekali maka muncul kalau tidak kita tekan keduanya ini maka muncul tanda listriknya artinya ada listriknya oh iya oke kemungkinan ini ada menunjukkan ini ada listriknya kalau kemudian kalau kita tekan ujung sini maka yang terbaca adalah 110 volt oke nah kalau yang saya ujung ini kalau saya tekan yang terbaca ini sampai dengan 220 volt jadi ternyata indikatornya seperti ini kayaknya paling ujung paling pas gitu ya sekarang tegangan di rumah saya adalah 220 volt jadi kalau saya tekan maka muncul sampai dengan ujungnya 220 volt kalau tekan ini 110 volt oke kenapa saya juga heran kenapa muncul 110 volt tapi ini bisa menandakan bahwa tegangannya ada itu aja dulu oke jadi saya kira test pen ini sangat cocok ketika tegangan kita drop di rumah nah ini bisa deteksi dan menggunakan test pen ini mungkin akan menunjukkan di 110 volt tapi dengan catatan tekannya yang paling ujung ya oke itu paling ya ini perbedaan kalau menekan yang ini dan yang ini saya kira yang ini yang paling pas 220 volt ini tegangan yang terbaca oke ini gak nyetrum ya karena kita seperti test pen aja oke ini di pasal sekarang kita coba di tegangan 12 volt oke kita lanjut ke pengujian yang DC saya punya sebuah sorry ada 3 buah baterai 18650 ini kalau kita serikan seperti ini ini harusnya ketemu di 12 volt ya kita cek dulu apakah benar 12 volt ya 12,2 volt ini tidak ada apa cuma ditempelin aja ya nah kita pengujiannya kita coba tempelkan ke kutu positif oke jadi ada tanda apa tanda saya oke jadi separasi ini adalah tanda induksi ya adanya induksi kita cek apakah ada terbaca oke sudah ada bayang-bayang sorry karena gak di solder ya nah muncul 12 volt ya nah 12 volt 12 ada 12 ada 12 dan ke 12 nah 12 muncul 12 oke jadi jadi tes pen ini tidak jangan disamakan sama voltmeter ya jadi ini hanya pengujian aja mengetes ya mengetes apakah apakah ada tegangan atau tidak sebenarnya kesana arahnya tapi ini ada fitur tambahan tapi jangan sebagai patokan karena ini tidak terlalu akurat ini hanya sebagai indikator aja baiknya untuk menguji tegangan menggunakan voltmeter saja balik lagi menggunakan voltmeter tapi kalau ingin mengetahui secara cepat apakah ada tegangan atau tidak kita boleh menggunakan tes pen ini oke balik lagi ke fungsinya bahwa tes pen ini digunakan untuk mengetahui apakah ada tegangan atau tidak jadi jangan berpatokan kesini untuk masalah pengukurannya pengukuran kembali lagi ke alat ukurnya oke jadi saya koreksi kembali jadi tombol ini yang pertama ini adalah untuk induksi bukan induktansi tadi koreksi ini induksi yang ini adalah direct test jadi untuk pengetesan menggunakan yang atas kalau induktansi induksi sorry menggunakan yang ini induksi buat apa sih jadi mendeteksi adanya tegangan di sekitar misalkan kayak gini nah jadi dipegang yang bagian ujung sini ya atau dua-duanya juga boleh ya kita deketin ke kabel maka nanti lihat ada ada muncul tanda induksinya nah ini dia muncul tanda induksi ya nah ini ke kabel yang ada bertegangan ini tegangan 12 volt nah ini bisa mendeteksi ya untuk tegangan 12 volt kemudian kita coba ke tegangan yang listrik 220 volt oke yang ini aja terbaca gak nah sorry kita deketin dulu coba kita lihat sama ya dia juga yang membaca tuh jadi tombol yang ini untuk induksinya sedangkan untuk yang atas untuk direct jadi kalau ini kita tekan yang paling ujung dia tidak bisa mengukur ya berapa tegangannya tapi kalau yang ini ini terbaca induksan sepertinya ada listrik yang mengalir kabel ini ini 12 ya ini kan ada error-errornya untuk masalah pengukuran tidak terlalu akurat tapi ini cukup untuk mendeteksi apakah ada listrik di kabel ini tanpa harus mengupas ini cocok sekali nah ini deteksi tuh ada juga kemudian di sini ada juga jadi ini di sekitarnya ada listrik di dalam ini ya oke kenapa bisa terbaca seperti ini karena tegangan mengeluarkan radiasi jadi tegangannya mengeluarkan radiasi dan dibaca oleh test pen ini oke kira-kira seperti itu kita coba gak bisa ya gak ada induksinya oke oke kira-kira seperti itu penjelasan mengenai test pen digital ini oke thank you sudah menonton sampai beres jangan lupa di subscribe dan berikan komentar kalian di bawah thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati